Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadera Allah SWT atas semua limpan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, dimana pada kesempatan yang berbahagia, siang yang cerah ini kita masih terus tetap akan bersemangat berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada jenungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSIMSC. Kita akan terus melaksanakan pembahasan soal-soal sebagai kunci atau roh dari pemahaman teori matematik. Kita coba lihat soal yang telah dipersiapkan oleh Radu Institut. Kita coba lihat soal yang pertama. Kita akan lihat 5.91 imperfections in computer circuit boards and computer chips lend themselves to statistical treatment. For particular type of boards, the probability of a data failure is 0.03. Supposed assertion circuit boards contains 200 DOD. The question is, what is the main number of failures among the DOD? And B, what is the variance? And C, the boards will work if there are no defective DOD? What is the probability that boards will work? Ini soal pasti kita sudah paham semua. Ini soal terdistribusi secara binomial. Ini jelas ya, binomial. Dengan N, ini soal binomial. Binomial, itu sudah pasti binomial. dengan N, ini adalah 200 dan P, ini adalah 0,03. P adalah 0,03. Nah dari soal A ditanya rata-rata. Kita tahu binomial, itu soal A, binomial mempunyai rumus rata-rata atau ekspektasi X itu adalah N dikali P. Berarti di sini 200 dikali dengan 0,03. Oke, atau 203 perseratus. 200 kali 3 perseratus. 6, teratanya 6. Sedangkan soal B, soal untuk variasi binomial adalah N dikali P dikali Q. Sama dengan 200 dikali 0,03 dikali dengan 0,07. Oke. Tadi 2 kali 206, 6 kali 0,7, 47 perseratus. Berarti 0,042, 0,42. Nah sedangkan untuk if there are no defective. Oke. Berarti C itu dapat dicari untuk peluang X sama dengan 0. Berarti ini dapat kita cari sama dengan kombinasi 200 dikali dengan 0,03 berpangkat 0 dikali dengan 0,97 berpangkat 200. Jadi ini hasilnya adalah 0,97 berpangkat 200. Ini kalau menggunakan teori binomial. Silahkan cari dengan menggunakan kalkulator. Insya Allah dapat. Ini berarti soal masih penguatan ke dalam soal penguatan binomial. Jadi kita tetap fokus kepada binomial, rata-rata, dan variasi binomial. Untuk teori lengkap silahkan masuk ke dalam kampus dunia maya. www.raduinstitute.com Cari bahan ajar, cari teori probabilita, dan cari pembahasan mengenai distribusi binomial. Di situ kita jelaskan lengkap bagaimana cara mendapatkan rata-rata dan variasi dari distribusi binomial. Kita lanjutkan teori soal berikut. Soal halaman 5.93. The existence scheme for forecasting loss containing a last number of batteries is to test no more than 75 randomly selected batteries and to reject a lot of and to reject a lot. If a single battery fails, suppose the probability of failure is a 0.001. The question is, what is the probability that a lot is accepted and B, what is the probability that a lot is rejected on the 20th test and C, what is the probability that is rejected in 10 or less trial. Nah, ini kembali ke dalam konsep kita. Soal ini masih ke dalam soal distribusi binomial. dengan N sama dengan 75. N-nya 75. Nah, jadi kalau ditanya dalam soal ini, yang A accepted, sedangkan yang ini adalah failure. Berarti kalau begitu, soal yang A ini, yang menjadi P-nya adalah 0,9999. Karena yang accepted tentu probability-nya 1 kurang 0,01. Jadi untuk menjawab yang A, peluang diterimanya tentu dia X sama dengan 75. karena dia kecil dari 75, tidak lebih dari 75, katanya failure. Maka X sama dengan 75 tentu menjadi kombinasi 75. 75. karena N-nya 75. Dikali dengan 0,999 berpangkat 75. Dikali dengan Q-nya adalah 0,001 berpangkat 0. Oke, ini itu soal yang A. Yang B kembali lagi dia ke rejected atau yang failure. Ini kembali P-nya adalah 0,001. Tetapi dia rejected pada tes yang ke-20. berarti ini cerita geometri. Geometri. Maka untuk yang ditolak yang ke-20, maka di sini rumus geometri yang tertolak untuk yang ke-20, X sama dengan 20. berarti di sini adalah P dikali Q berpangkat X kurang 1, sama dengan P-nya itu kembali ke 0,001 berpangkat. dikali dengan Q 0,999 berpangkat 19. Nah, sedangkan untuk yang C itu dapat kita cari dengan, sedangkan yang C itu adalah 1 dikurang peluang X sama dengan 0. Nah, ini adalah binomial. Binomial 1 dikurang dengan kombinasi 10,0, karena N-nya ada 10, dikali lagi dengan 0,001 berpangkat 0, dikali dengan 0,99 berpangkat 10. Ini adalah untuk soal yang C, karena dia dimintanya adalah 10 kecil, rejected 10 or less, 10 atau percobaan yang kecil. Jadi, daripada mencari 10, 9, 8, dan 1, lebih bagus 1 dikurang peluang X sama dengan 0. Oke, saya rasa perjumpaan untuk 2 sesi kali ini, sangat menarik. Kita masuk ke masih penguatan tentang binomial. Oke, jumpa lagi untuk sesi berikutnya. Radu Yendra bersama Kampus Dunia Maya. Undur diri dulu. Wabilai Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.